Intro Inilah para pelaku kejahatan dari berbagai kasus yang ditangani jajaran Polres Ponorogo selama tahun 2020 Dari kasus kejahatan selama 2020, yang mengalami peningkatan adalah kasus illegal logging Di tahun 2019 ada 11 kasus dan di tahun 2020 ada 21 kasus Selain itu, kasus perjudian juga mengalami peningkatan dari 46 di tahun 2019 menjadi 53 kasus di tahun 2020 Dari sken kasus yang ditangani Polres Ponorogo yang disampaikan dalam konferensi Pers Anef Kamtip Mas tahun 2020 Ada tiga kasus yang menjadi trending topik Trending pertama, penemuan bayi dimelarak pada bulan Januari 2020 lalu Yang kedua, kasus penipuan investasi sapi prah yang bernilai ratusan miliar rupiah Kemudian, trending topik yang ketiga adalah penemuan maya di dalam rumah di Sambit yang diduga korban pembunuhan Namun hingga saat ini, kasus tersebut belum terungkap dan masih dalam proses penyelidikan Kita sampaikan untuk narkoba ini ada beberapa penurunan dalam hal Sambit-sambit namun dalam hal PLL itu ada peningkatan Selanjutnya untuk laka lantas ya, laka lantas kita sampaikan Selain itu, selama tahun 2020 jajaran Polres Ponorogo tidak menangani kasus tindak pidana korupsi Hanya saja tiga kasus yang ditangani di tahun 2019 masih terus dilanjutkan di tahun 2020 Yaitu kasus di bidang pertanian, kasus pembangunan jalan, dan kasus dana desa Atas tiga kasus ini, Kapolres mengatakan akan terus ditindak lanjuti Di sisi lain, kasus narkoba yang mengalami peningkatan adalah PLL-L Dari 36 kasus di tahun 2019 menjadi 62 kasus di tahun 2020 Dan yang terbaru, diamankan dua pemuda yang berupaya menyelundupkan sabu-sabu seberat 3 gram lebih ke dalam lapas Didi Wilianto dari Ponorogo, Jawa Timur, melaporkan